Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun sadarabur ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik sekedar berbagi informasi di hadapan sahabatku ya Ini ada yang tangkap banyak Saya bacakan dari media online beritasubang.pikiranrakyat.com Dengan judul Horda Metro Jaya bongkar kode 303 judi online di PIK Jakarta Utara 78 orang diamankan Horda Metro Jaya berhasil menangkap 78 orang Saat membongkar kasus kode 303 Atau judi online atau online gambling Di Jakarta Utara Jumat 12 Agustus 2022 Dini hari lalu Penggebekan yang melibatkan unit 5 Tindak pidana cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Horda Metro Jaya Dilakukan di sebuah ruko di pantai Indah Kapuk Atau PIK Jakarta Utara Direktur Reserse Kriminal Khusus Horda Metro Jaya Kombes Polisi Aulian Salubis mengonfirmasi penggebekan dan penangkapan Kasus judi online ini kepada wartawan Pengungkapan kasus judi online pada pukul 02.00 Dirukan eksklusif blok nomor 39A Bukit Golf Mediterania Jalan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara Kata Kombes Aulia Jumat 12 Agustus 2022 Polisi ungkap Aulia Masih memeriksa keterangan 78 orang yang diduka Terlibat judi online di PIK tersebut Sementara itu Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes N. Rajul Pan mengatakan Pihaknya mengamankan Supervisor di lokasi Polaku Supervisor itu berporan Sebagai penanggung jawab pengelolaan bisnis judi online Supervisor yang mempunyai tanggung jawab Mengawasi dan mengontrol kinerja pegawai customer service website judi online Dalam transaksi deposit dan withdrawal Kata Jul Pan Selain Supervisor, pihak kepolisian mengamankan customer service Polaku tersebut berporan dalam mengelola uang masuk Dan dalam bisnis judi online di lokasi Peran berikutnya Customer service pada website judi online Yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Mengelola adanya uang masuk Sebagai deposit dari member dalam bentuk e-wallet Kata Jul Pan Pasal persangkaan dalam penggelebaikan judi online Adalah tentang perjudian dan pencucian uang Karena diduga telah melakukan dugaan tindak pidana perjudian Melalui media elektronik dan atau TPPU Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 Junto Pasal 4 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang ITE dan atau pasal 3 4 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang TPPU Ujar Auliansa Nih kawan Demikian Nah Ini baru mantap kawan Ya Mulai mini Jadi kepada saudara-saudaraku Yang masih ada judi online Judi online Ya Pasti kalian tertangkap Tanya menunggu waktu Mudah-mudahan saja judi-judi online ini Tidak ada yang Membackup Kalau ada yang backup Pasti ketangkap Siapapun dia Karena pasti Orang-orang yang terlibat dalam perjudian ini Akan Istilahnya diinterrogasi Akan di BAP 78 orang dia makan Di PIK Ini baru di PIK Pandai takapok Nah harusnya pengelola PIK ini Ya Bisa mengawasi ini orang-orang begini nih Ih Dilarang judi online Belum tahu ini di tempat lain Yang jelas 78 orang dia mangkan kawan Ya Jadi berhenti lah yang judi-judi online begini nih Berhenti kawan Karena pasti Apapun akan ketangkap Udah lah Semoga semakin banyak Yang tobat Yang sadar bahwa Berjudi itu dilarang Sehingga tidak perlu lagi Ada hal-hal yang begini Kita akan melihat kekembangannya Terus ke depan kawan Ya Hal-hal yang seperti ini Ya saya secara pribadi Yang saya ajak Seluruh rakyat Indonesia Agar memberikan apresiasi Kepada kinerja Polri Yang seperti ini Ada yang bertanya Pak bagaimana yang Ih Oknum-oknum polisian nakal Yang mau langgar hukum Eh Beritahu kawan Ya Oknum-oknum Yang mau rusak nama institusi Polri Entah itu dari golongan tantangan Tama Golongan bintara Golongan perwira Sampai general Ini kalau melanggar hukum Dan ketangkap Oh Ada risikinya kawan Ada risikonya Ya Pasti dihukum Pasti itu Sudah Tidak sedikit Oknum-oknum polri Yang menyalahgunakan Ya Tugasnya Untuk berbuat salah Itu sudah banyak Yang dipecat Sudah banyak Yang kemarin Yang di Sumatera Yang beberapa waktu lalu Terkait masalah narkoba Kena Kena Sudah pasti itu Sehingga saya mengajak Kepada sahabatku Rakyat Indonesia Khususnya Netizen plus 6.2 Yang ada di Medsos Jika ada Oknum-oknum polri Yang melanggar hukum Jangan Jangan Membenci Institusinya Karena Sampai Kapampun Institusi polri Akan selalu ada Yang berobat Adalah orangnya Yang tua Pensiun Kemudian Daftar lagi Yang mudah Masuk Dengan doktrin yang sama Yaitu untuk Kemanusiaan Untuk mengayomi Dan sebagainya Sehingga kita Rakyat Indonesia Jangan Pernah Bosan Jangan Pernah Capek Dan lelah Untuk Ikut Ya Mengingatkan Oknum-oknum Yang menyalahkan Tugasnya Agar mereka Tidak Keluar dari Relaturan yang ada Itu tugas Kita juga Mengingatkan Dan mengingatkan Tapi Jangan membenci Institusinya Kawan Jangan Karena Satu dua orang Oknum Kita Satu rata Semua Bahwa seluruh Anggota polri Itu Sama saja Yaitu jelek Jangan Kawan Yang jelas Apalagi ada Kasus-kasus yang terakhir ini Yang masih hangat Hmm Ini pasti Hukum tegak Tegak Yang salah Dihukum Begian Bidanya Kawan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Wabarakatuh NKRI Harkamati Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh